Intro Selamat petang saudara Kompas News Gorontalo kembali hadir menemani ruang informasi anda Beragam informasi seputar Gorontalo Dan sekitarnya akan kami sajikan kehadapan anda Di antaranya Aktivis perempuan Gorontalo gelar aksi lawan tindak kerasan seksual Memasuki bulan Ramadan Harga kebutuhan pokok merangkak naik Kompas News Gorontalo juga akan menyoroti perbincangan Operasi pasar apakah jadi solusi cegah lonjakan harga di pasaran Jadi pastikan anda tetap bersama Kompas News Gorontalo Bersama saya Fitriya Manabung Kita jelang Kompas News Gorontalo selengkapnya Kita ke informasi pertama Saudara, para aktivis perempuan dan anak di Gorontalo Menggelar aksi solidaritas atas maraknya Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia Dalam unjuk rasa ini Pihak kepolisian pun sempat membebarkan Aksi teatrikal yang dilakukan oleh para aktivis Sejumlah organisasi perempuan dan anak ini Menggelar aksi solidaritas atas maraknya Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia Utamanya di Gorontalo Aksi yang digelar di simpang lima kota Gorontalo itu Diikuti oleh puluhan aktivis, mahasiswa, serta jurnalis Mereka menggelar orasi, pembacaan puisi, hingga aksi teatrikal Para aktivis pun menyuruhkan agar pemerintah Indonesia Segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual Serta mendesak pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk segera menerapkan perda Terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Mereka juga mendesak agar aparat bisa memberikan akses seluas-luasnya Bagi korban kekerasan seksual dalam mencari keadilan Adu mulut sempat terjadi antara para aktivis Dengan pihak kepolisian saat aksi teatrikal tengah dilakukan Pihak kepolisian berdali jika aksi tersebut mengganggu arus lalu lintas Hingga akhirnya diubarkan paksa aparat kepolisian Polda Gorontalo menyatakan akan menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan Seorang gadis manado yang diduga melibatkan anggota kepolisian Polda Gorontalo Dan sejumlah warga sipil lainnya Hal ini dilakukan dengan dali Pihak kepolisian tidak menemukan bukti kuat Yang mengarah pada tindak pemerkosaan Sudah ditemukan Jadi secara berlapis ini Sekarang kami tidak atau belum menemukan Bukti yang mengarah kepada kekerasan Atau ancaman kekerasan Yang memaksakan seorang wanita Bersetubuh dengan dia Di luar perkawinan Yang dapat Di penjara Karena perkosaan Jadi Dugaan perkosaan ini Sama sekali belum dapat Kami temukan Bukti-bukti ke arah Kekerasan Seksual Yang telah terjadi disana adalah Penyalahgunaan narkoba Ya Ya Dia sementara dipiksa Sampai ke dalam Dan Menyikapi maratnya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak Di sejumlah daerah di Indonesia Ribuan warga kota-kota Mubagu Bersama pemerintah setempat Menggelar zikir dan doa bersama Agar peristiwa tersebut Tidak terjadi di daerah kota-kota Mubagu Zikir dan doa bersama Yang digelar pemerintah setempat ini Dilakukan di ballroom Salah satu hotel yang ada Di kota-kota Mubagu Dan dihadiri oleh ribuan warga Kota-kota Mubagu Sulawesi Utara Warga yang mengikuti zikir dan doa bersama Nampak larut dalam kesedihan Ketika Ustadz Mohai Atali Mulai memanjatkan doa Warga kota Mubagu Mengharapkan Agar peristiwa kekerasan Terhadap perempuan dan anak Seperti yang terjadi Di sejumlah daerah Tidak akan terjadi Di kota-kota Mubagu Ini adalah bagian Dari bagaimana Menyelamatkan Kita semua Termasuk Generasi-generasi kita Tadi banyak sekali Anak-anak yang hadir Dan remaja Mudah-mudahan Dengan zikir ini Akan mendapatkan Makna yang luar biasa Dalam kehidupan mereka nanti Untuk melindungi Anak-anaknya Itu dengan Berbagai program Salah satunya adalah Pengajian Di tingkatan SD Menyiapkan guru-guru Untuk Anak-anak SD kita Anak-anak Anak-anak kita Selain itu Zikir dan doa bersama ini Dilakukan dalam rangka Memperingati Israq Mirot Dan hari ulang tahun Kota Kota Mubagu Yang ke-9 Rahman Rahim Kompas TV Kota Mubagu Sulawesi Utara Sebagai upaya Melestarikan bahasa daerah Di kalangan masyarakat Dinas Pendidikan Budaya Kebudayaan Kota Kota Mubagu Sulawesi Utara Menggelar Lomba Pidato Menggunakan Bahasa Mengundung Menggunakan bahasa daerah Bahasa Mengundung Meski harus membaca naskan Namun para siswa Terdengar fasih Dalam berbahasa Mengundung Dengan tema yang diangkat Alah Kota Mubagu Bebas dari Narkoba Selain Pidato berbahasa Mengundung Dalam kegiatan ini pula Dipentaskan tarian Kreasi adat Bolaang Mengundung Hari ini adalah Lomba Lomba tradisi Yang dikabela Kemudian Tari Dana-dana Dan Pidato Dan keselamatan Dalam bahasa Mengundung Dengan adanya Bahasa Mengundung Bisa insya Allah Bisa menyadarkan Dengan lewat Pidato Kegiatan ini Mendapat respon Positif Dari para siswa Sebab Dengan adanya Kegiatan ini Dapat menambah Nilai-nilai Kebudayaan Pada diri sendiri Kegiatan ini Digelar dalam rangka Memeriahkan Hood Kota Mubagu Yang ke-9 Menjatuh pada Tanggal 23 Mei 2016 Rahman Rahim Kompas TV Kota Mubagu Sulawesi Utara Kita ke informasi Lainnya Saudara Aksi pencurian Sepeda motor Di Kota Gorontalo Kembali terjadi Kali ini Pelaku yang berjumlah Dua orang Beraksi di halaman Parkir sebuah Sekolah swasta Di Jalan Irian Kelurahan Lilo Kota Tengah Aksi pelaku Terekam kamera CCTV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memasuki bulan Memasuki bulan suci ramadhan Harga kebutuhan pokok Cenderung tidak terkendali Akibat tingginya kebutuhan warga Seperti apa solusinya Kami akan kembali Dengan perbincangannya Bersama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Usai Jeddah berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton